PEMINERAL Oh, sugurnya Mohon maaf saya sedikit senyum mendengar paparan atau argumen Pak Derajat mengenai konsultasi publik dan hukum pertama, konsultasi publik itu undang-undang YKN tiba-tiba suatu pagi kita bangun, udah jadi sudah menjadi undang-undang dalam sesi tengah malam DPR jadi, boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali kemudian undang-undang Omnibus Law sama juga tidak ada konsultasi publik, tiba-tiba sudah jadi aja suatu pagi kita bangun, udah jadi undang-undang demikian juga dengan undang-undang pidana mengenai ketentuan umum pidana yaitu dibilang, oh dua minggu lagi, tiba-tiba besok udah jadi tanpa banyak konsultasi publik saya ingin tanya apa, bagaimana perasaan kita misalnya buruh gimana undang-undang seperti Omnibus Law langsung dilaksanakan tanpa konsultasi yang intensif yang termasuk buruh terakhir, hukum tadi Pak Derajat bilang kita tinggalkan saja peraturan yang melindungi buruh apa percaya dengan sebuah rejim yang memporak perandakan Mahkamah Konstitusi ini sudah keluar pernyataan katanya sekarang investor ragu nih Pak gara-gara ada capres yang mau gak memperlanjutkan nih KN gimana itu Pak? itu nonsenselah investor kan sudah ragu dari awal bukan baru mulai ragu sekarang ya kan buktinya sudah diumumkan bahwa software yang akan invest ternyata tidak ya kan itu diumumkan bahwa gunira Pemerintah akan masuk karena modal di KN ternyata kan tidak sekarang bilang oh kita fokus ke investor yang lokal aja dulu ya kan tapi faktanya lebih dari 90% daripada buang yang dilantarkan untuk KN kan APBN saat ini jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah pada bagi KN itu dari dulu dari awal bukan baru mulai sekarang terima kasih terima kasih Terima kasih.